Intro Subscribe Classy Story now Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Classy Story Channel yang memberikan informasi Seperti otomotif Ya enak banget kayak mobil bos-bos Padahal pake Classy Nah di video Di video kali ini Classy Story mau membahas tentang Karburator ya Rata-rata Karburator mobil tua itu Ya iyalah mobil tua pasti Masih pake karburator ya Kalau mobil baru pasti pake injeksi Eh gak ding Sekarang ada smart Karburator Jadi Di atasnya injeksi Lebih hirit dan lebih Tenaganya lebih jos Tapi gak tau ini Diproduksi di Indonesia Apa enggak Mobil-bubil Indonesia Ada yang pake itu apa enggak Tapi kalau di luar Sudah ada ya Nah ini sebagai informasi tambahan saja Nah untuk Bahasan di video kali ini adalah Permasalahan Karburator ya Karburator biasanya Permasalahannya itu Boros Terus berasap hitam Dan tenaganya Luyo juga Busi hitam juga Nah itu ya Seperti yang Saya alami Mobil saya itu Mengalami itu ya Soak seperti soak Karbonya Udah saya iritin Oke tapi Tenaganya Bener-bener gak ada tenaganya Saya kembalikan Ke ukuran standar Standarnya klasi Malahan boros dan Luyo Nah jadi Saya pake ukuran yang tengah-tengah Udah mendingan Tapi Saya gak puas Karena Masih ada Bau-bau asap tengah-tengah Dan businya itu cepet mati Karena hitam banget ya Banyak karbonya Nah jadi Ini Bisa sebagai Solusi teman-teman Jika mengalami hal serupa Atau seperti yang saya alami Nah Untuk yang pertama adalah Cek anginnya dulu ya Setelan anginnya Coba Kalau misalnya Budi hitam Setelan anginnya Digedein dikit Nah kalau Masih sama saja Berarti Karbu harus dibongkar Nah Ini Ada Komponen Ini Bermacam-macam Komponen Tapi yang Kita bahas dulu adalah Ini piston jet Dan valve jet Nah Ini adalah Komponen yang penting Dan mempengaruh Sangat Pengaruh di Pemborosan Dan tenaga Nah ini Kita bahas ini dulu Nah ini Piston jet ini Kan Di atas Dan Valve jet Valve jet ini Di bawah Nah ini Ada disini Ada apirnya Dan Jika disedot Kalau klesi Bisa disedot dari luar ya Kalau kijang Harus dari dalam Buka karbu Bagian atas dulu Nah nanti saya Tujukan Untuk klesi dan Kijang Cara Ngedotnya Gimana Ini ya Kalau dari klesi Itu ini Ada Selang ya Yang Dari sini Ada dua Nah ini Kita putus saja Selangnya Dan Kita Sedot Nah ini Kalau Mihanya Lebih akurat Dibuka ya Biar kita Melihat itu Balik apa enggak Nah ini Kita sedot Dengar suaranya Nah ketika saya Lepas sedotnya Akan Teg Teg Gitu ya Nah ini Saya sedot Nah saya balikkan Nah gitu ya Nah untuk Apa namanya Lebih Jelasnya Atau lebih akuratnya Kita buka ini Dan Bagian atas saja Terus di Kan ada Apa namanya Piston jetnya Nah kita Sedot lewat sini Dan Kita lihat Kalau misalnya Di Kijang Enggak di sini Tapi di dalam sini Yang atas ini Ada lubang Nanti Saya kasih gambar Kalau misalnya Ada Oke Nah ini Setelah Ini dibongkar Terus disedot Itu Sedotan dengan Kekuatan sama Itu Bisa naik Dan turun lagi Apa enggak Kalau misalnya Turun lagi Berarti Ininya Sudah aus ya Nah coba Dicek teman-teman Disedot Sedot Nah gitu ya Nah itu Kembali lagi Apa enggak Dengan catatan Dengan kekuatan yang sama Kalau kekuatannya melemah Bakalan turun lagi Emang Nah coba Dicek Apa namanya Beberapa detik Misalnya 10 detik Dengan kekuatan sama Kan bisa ya Nah kurang lebih Seperti itu Kalau misalnya Balik lagi Berarti Ininya Sudah oblat Dan sebelum Apa namanya Kita acara sedot-sedot dulu Lebih baik Ini Dilepas dulu Untuk sementara ya Nanti dipasang lagi Ini dilepas dulu Terus Karbunya dipasang Ditutup Dan Dikecengin ya Terus Di Stutter Amasinya Dan Kalau udah nyala Kita lihat Di kenal pot itu Dan aromanya Kita Sium aromanya Itu bau bensin Masih bau bensin Apa enggak Kalau misalnya Masih bau Tapi Udah berkurang Berarti Masalah ada Pada ini Nah ininya Dan Kalau Ini udah dicopet Dan udah Apa namanya Masih tercium Bau bensinnya ya Berarti Masalahnya Bukan cuma Pada ini Tapi Ada yang lain juga Nah kalau misalnya Ini pas dilepas Dan Di starter Aromanya itu Udah Hilang Atau udah Aroma-aroma kering Dan Aroma BBM Terbakar sempurna Berarti Masalahnya ada Pada ini Nah Untuk Mengatasinya Kalau emang Benar-benar ini Masalahnya Ini ada Dua opsi Yaitu Pertama Ganti yang baru Tapi saya sarankan Kalau misalnya Ganti baru itu Ganti yang original Karena ini saya Beli yang Gak original Itu harga 75 ribu Tahan gak Kepakai Soalnya Kenapa Ini Wah sayangnya Gak kelihatan ya Ini ada Geret-geretnya Atau gak rata Ya Jadi permukaannya Gak rata Jadi pas Ketika Vakum Gaya kevakuman Ada itu Gak bisa naik Sempurna Atau pas Pas kita sedot itu Gak bisa naik Sampai atas ya Atau nyantol Bahkan Pas bisa ke atas Turunnya yang susah Nah Itu malahan Buang-buang duit ya Terus Solusinya Kalau gak ganti Apa Nah Bentar Kalau misalnya Ganti Ganti yang Original Pastikan Ini Panjangnya Itu sama Kalau misalnya Lebih Lebih panjang Malahan Tetap neken terus Dan Bakal Tambah berus lagi Nah itu ya Yang penting Sama dan Original Kalau misalnya Kita Mau coba Cara lain Bisa Yaitu Ini Tapi Ini gak Dicontoh ya Tidak Merekomendasikan ya Kalau saya Dipotong Karena ini Gak kepake Jadi saya Potong Pernya Itu Tiga ulir Tiga atau Empat ulir itu Teman-teman Di kira-kira Sendiri saja Soalnya Kalau misalnya Permasalahan Tiap mobil Atau tiap Carbu itu Berbeda-beda ya Jadi saya Potong Dua Kok masih Apa namanya Pas disedot itu Masih Kembali lagi Jadi saya Tambah Satu Sedot lagi Masih Balik lagi Dan saya Kurangi lagi Jadi Empat Ulir ya Jadi Pegasnya itu Kekuatannya berkurang Tapi Tak ada tapinya ya Walaupun berkurang Tapi untuk menekan ini Falafjetnya ini Masih mampu Nah itu yang terpenting ya Jadi Jangan asal potong saja Coba dari Satu Dua Dan kalau misalnya Dicoba Sudah enak Berarti yaudah Itu saja Nah itu ya Saya Empat ulir Terus Saya coba Masih ada Bau-bau Bensin Punya saya Dan saya Akhirnya Cari-cari lagi Sampai Ininya Coba Ini kan ada Spuirnya ya Tapi ini Spuirnya Sudah saya pasang Nah ini pas Spirnya saya pasang Mau diganti yang kecil Ukuran yang lebih kecil ya Nah ini Jangan dicontoh juga Karena saya Ukuran yang kecil itu Gak ada Gak nemu disini Jadi saya kasih Apa namanya Sehelai kabel Kabel Itu ya Kecil ya Tapi yang ukurannya Agak lebih gede Jadi Bisa Paling gak Nutupin 20% Mengecilkan 20% Dari Ini Spuir Yang ada Disini ya Solvejetnya Nah Seperti itu Dan akhirnya Saya coba Masih ada Bau bensinnya Dan busi masih hitam Walaupun Udah mendingan ya Akhirnya Saya oprek-oprek lagi Ini Nah ini Nah ini Adalah Spuir Langsam ya Saya ganti Punya Kijang Yang Ini kan Lubangnya Kalau oklesi Banyak ya Saya ganti Punya Kijang Yang Empat Lubangnya Ada empat Tapi gede-gede Dan ininya Lebih Hampir sama ya Lubangnya Yang bawah ini Untuk bensin Dan ini Untuk udara Jadi saya Percobaan Jangan dicontoh juga Ini saya kasih kabel juga Ini Tapi Perbandingannya Harus sama ya Kalau misalnya Yang untuk bensin Dikasih kabel Misalnya 20% Yang ini Harus dikurangi 20% juga Tiap lubangnya Nah ini Kalau misalnya Ini untuk 20%nya Satu kabel Nah ini Berarti harus Beberapa kabel Sampai Mengurangi Lubang ini 20% Jadi Agar imbang ya Soalnya Inti dari sebuah karbu Adalah keseimbangan Antara api Udara Dan BBM Nah itu yang harus Digarisbawahi Ngomong-ngomong Soal keseimbangan Antara BBM Dan angin Itu Karbu saya itu Pas Saya gas Pas udah diganti Sepuyar kecil ya Itu Kecil banget Itu berapa ya Saya coba Pokoknya Sepuyar berapapun Besar kecil Sama aja Nah ketika Digas itu Apa namanya Diseling gasnya itu Pasti mati Kalau Makanya dulu Saya sempat Apa namanya Ganti Pumpa Akselerasinya Itu Nah itu Udah Mendingan Tapi tetap Kurang Sip Nah akhirnya Saya Seperempat Seperempat lah Seperempat lah Seperempat dari mulut Karbu itu Karbu bagian atas itu Lubang gede itu Nah itu Saya kasih seperempat Alhamdulillah Normal Untuk sementara Nah dari situ Saya berpikiran Ini tidak normal Joss itu Oke Dan yang penting Adalah Yang penting Adalah Efisiensinya Nah ini Irit Sama efisien itu Beda ya Kalau irit itu Ya cuma Ngirit Tapi kalau Efisien itu Sesuai kebutuhan Nah Jadi Kalau misalnya Ini Tambahnya Contoh saja Nah ini Kalau misalnya Irit Itu Emang irit ya Tapi kalau Mihernya Di Jalan tajakan Gasnya harus Dalam Harus dalam Semakin dalam juga Nah ini kan Mengeluarkan BBM banyak juga Tapi kalau Yang sesuai Itu Ditanjakan Cuma Nambah Dikit saja Dikit saja Nah itu Yang dikeluarkan itu Sebenarnya akan sama Tapi tenaganya Yang ini Masih sisa banyak Dan yang ini Sudah hampir Separuh Navanya udah habis Nah Seperti itu ya Jadi Irit Enggak harus irit Yang penting Efisien Efisien itu Sesuai kebutuhan Jadi kebutuhan Mesin itu Kalau misalnya Pas tajakan Tenaga masih oke Dan gasnya Masih sisa banyak Ya gitu ya Jadi Percuma irit Tapi kalau misalnya Ditanjakan Bikin was-was Dan Harus injak-injak Gas dalam Ketika kita Mau nyalip Atau mau Ngebut Nah itu kan Malah jadi beras juga Kan yang Banyak Bensin yang Apa namanya Keluar ya Daripada yang Efisien Gasnya dikit Tapi Tenaganya Udah oke Nah seperti itu ya Ini sebagai tambahan saja Biar enggak Harus Ngejar iritnya Nah setelah Ini Setelah Tadi lanjut ya Yang ini ya Nah ini Setelah saya Apa namanya Kasih Helai kabel Beberapa helai kabel Nah itu Udah Enak Ketika stasioner Juga enak Tapi Yang saya Tapi itu Warna di Apa namanya Busi itu masih hitam Dan Dikenal pot Masih agak-agak Bau bensin Nah ini saya Yang gak suka Itu ini Jadi Ngebul birunya Udah enggak Karena Udah agak irit ya Tapi masih Bau-bau bensin gitu loh Jadi Sengak gitu ya Kayak omongannya Wah sisnya Kan ngomong Wah batutnya Wah haus ini Gak apa-apa Yang penting Pesan-pesan Dari saya itu Tersampaikan Apa yang di kepala saya Kalau nanti Saya pergi minum dulu Nanti melahan lupa Dan Yaudah Gak 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 keluar Begitu saja Jadi kalau udah keluar Kan jadi plong gitu ya Kalau teman-teman Punya masalah seperti ini Bisa terbantu ya Semoga terbantu Dan semoga bermanfaat Baik saya lanjutkan Dan setelah Saya Keliti lagi Saya bongkar Karbula lagi Ternyata yang bermasalah Itu adalah Koin Koin Skep kedua Itu menurut Tidak rapat Jadi Bensin Gak tau ya Bensin ngocor terus Apa enggak Tapi yang jelas Itu ketika saya Bersih-bersihkan semua Dan bisa menurut Perapat itu Gak ada aroma Bensin Yang sengak-sengak Itu Gak ada Jadi Seperti Bau-bau Apa ya Wangi oli Itu loh Oli yang baru Bukan oli yang kebakar Nah seperti itu Aromanya jadi Kayak mobil-mobil baru itu Nah saya sangat Seneng banget Seneng banget Sini Tidak 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 ada di Baper ya Nah tapi Bener-bener saya Seneng banget Seneng banget Karena Di tenaga oke Juga Tidak ada Bau-bau Sengak Dari asap Kayak BBM Ikut kebuang itu ya Nah jadi Saya Mantap itu Ya teman-teman Maaf tadi Lupa ya Saya tidak Menyertakan Warna busi ya Ini hasilnya Dari Setingan Karbu Tadi yang Sudah saya Benahi Dan ini Barusan saja Saya copot Ini warnanya Abu-abu Agak kemerah Bataan ya Agak kemerah Merahan Wah Kunang fokus ya Maaf Nah ini Abu-abu ya Nah ini Walaupun Abu-abu Belum Kemirah Bata Tapi saya Sudah sangat Puas dengan Performa ini ya Ini Abu-abu Kalau putih Terlalu Irit dan Bikin Panas ya Nah ini Seperti ini Fokusnya Susah Nah ini Hitam-hitam Ini Sisa-sisa Dari Settingan Lama ya Jadi Masih Belum Saya bersihin Langsung Saya pakai Saja Dan Hasilnya Ini Hitam-hitamnya Hitam-hitamnya Hilang sendiri Dan untuk Ini Hitam-hitam Yang sebelah sini Nah ini Nggak usah Dihirukan Soalnya Jika masih pakai Pertalet Ini bakalan Ada Masih ada Karbonnya Semakin Tinggi Nilai Oktannya Atau semakin Bagus Bahan bakarnya Ini akan Hilang Karbonnya Karena Pembakarannya Lebih sempurna Dan lebih bagus ya Nah untuk Skep kedua Kan kebetulan Vakum Dari Skep kedua Saya itu Masih aktif Vakumnya Tapi Nggak tahu Yang nyedot itu Jalur yang nyedot itu Nggak bisa Nyedot Nggak bisa Ngedot Om Nah gitu Nggak bisa ya Jadi akhirnya Saya Itu Nggak tahu Masalahnya Dari Dulunya itu Dijimanain Nggak diaktifin Apa gimana Nggak tahu Tapi Pas saya Ketika pakai itu Udah nggak aktif Coba saya Geber Pas netral Nggak Nggak mau Naik Walaupun saya Gaspol terus ya Pas saya ditanjakan Coba Nggak bisa Saya kasih beban Sambil di handrem ya Itu saya Di depan itu Ngecek sama temen saya Ngegas itu Nggak Nggak mau nyala juga Saya kasih kamera Biar Apa namanya Buka apa enggak Terlalu nggak buka Nah itu Akhirnya Saya kasih solusi Yaitu Di Di Apa Di Di tali Ya bener Nanti saya tunjukkan Tadi saya sudah ambil video Karena takutnya Kalau misalnya Saya Ambil video Pas Saya ngomong Kayak gini Udah malam kan Nanti gelap Dan nggak jelas Jadi saya Sengaja ambil tadi Biar waktu masih Apa Siang ya Masih kebuka Siang aja Mendung tadi Nah terus Untuk Apa namanya Ini Pembukaan Skep kedua Saya tali ini Antara yang ini Nah ini Sama Tuas gasnya Jadi Ini ya Contohnya Nah ini Ini sudah separuh Ini separuh lebih Dan Nah ini baru Buka Nah ini ya Ini Nah ini Ini disini Ini capnya Nah ini ya Walaupun Bukanya Nggak full Tapi udah cukup Membantu ini Nggak was-was lagi Di tanjakan Atau RPM tinggi Lebih Wus ya Ini saya Cuma tali Seperti ini Karena Vakumnya ini Nggak tahu Dari Vakumnya masih Bagus Tapi Ini yang Jalur dari Karbunya ini Kevakumannya Kurang ya Jadi walaupun Di gas Pol pun Dengan beban Berat Dan beban Ringan Sudah saya coba Dan Kondisi Netral Saya coba Tapi Nggak mau Membuka ini Nah mungkin Di dalamnya Sudah Nggak tahu Dibuntu apa Di apa Karena Lubangnya kan Kecil-kecil Jadi Saya semprot Saya apa-apa Tetap Nggak mau Nah Untuk mengakalnya Seperti ini Nah seperti itu ya Apalagi ya Bentar Ada catatan Apa enggak Ini Saya soalnya Kalau enggak Dicatat Ini Kisih-kisihnya Itu sering lupa Jadi Nani Mahan Tidak tersampaikan Benar Oh iya Kalau Ini Tadi Sepulirnya Sudah dikecilin ya Maksudnya Maksud saya Sebelum kita Oprek-oprek Ini valve jet Terus ini Sepulir langsam Itu Sepulir yang Apa Primernya Sudah dikecilin ya Nah itu Kalau misalnya Belum sembuh Berarti Baru di Ini Cek-cek Komponen-komponen Tadi Nah Disini saya Menyapakan urutannya Yang pertama adalah Cek anginnya Setelan angin Coba di Setel Kalau masih Boros dan Masih bau BBM Nah coba Diganti Skuyernya Skuyar Primer dulu Saya pakai Primer Primer itu 95 ya Sekarang Sekarang 95 Terus Kalau misalnya Kalau teman-teman Di daerah Rata perkotaan Si 8 Eh 9 90 Berani ya Masih berani Tapi ya itu Kalau misalnya Terlalu irit Nanti malahan Mesin cepat panas ya Jadi yang pas itu Untuk pengiritan Itu 95 Itu efisien Nah terus Setelah Skuyernya Urutannya Ngecek Ini Piston jet Piston jet Di sedot Kayak tadi ya Dilepas dulu Terus dipasang Nah itu Kalau misalnya Aromanya sudah berubah Berarti Masalahnya ada di ini Tapi kalau belum berubah Coba Ini Di Sepuyernya ini Dikasih yang lebih kecil Nah ini Gimana Nah Satu lagi Setelah Ini juga Di Apa Kasih Apa Nya Namanya Kabel Sebeberapa Lai kabel Nah itu Coba Skep Kedua Eh maaf Sepuyar Sekundernya Itu Dibuntu Dibuntu Entah Disumpel Plastik Apa-apa Dibuntu Dulu Saya Ketahuannya Soalnya Itu Saya Buntu Dulu Nah ternyata Kok Aromanya Jauh Jauh Banget Nah ternyata Yang bikin Masalah Ada Sepuyar Maaf Apa Namanya Skep Kedua Berarti Yang bermasalah Nah itu Baru Ketemu Nah itu Dan Coba Dibumpetin Dulu Kalau Misalnya Semua Sudah Dicek Tapi Sama Saja Coba Sepuyar Kedua Dibuntu Terus Di Starter Lagi Gimana Kalau Misalnya Oke Berarti Masalah Masalahnya Ada Di Nah Kira 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 Itu Oh Ya Kalau Misalnya Teman Teman Belum Pernah Bersihkan Apa Namanya Karburator Atau Belum Belum Pernah Dibongkar Karburaternya Coba Dibersihkan Dulu Disemprot Sama Di Lubang Kecil Kecil Sekecil Apapun Itu Coba Dirojok Atau Ditusuk Pake Kawat Yang Kecil Yang Kira Kira Bisa Masuk Tapi Tidak Melukai Nah Dikini Dikini Maaf Saru Nah Dikini Dikini Nah Gitu Nah Saru Gak Bapak Banyan Saru Nah Itu Mungkin Itu Dulu Dari Saya Mungkin Kalau Teman Teman Mau Tanya Silahkan Di Komentar Kalau Misalnya Saya Udah Pernah Malami Atau Saya Tahu Pasti Saya Jawab Tapi Kalau Saya Belum Malami Atau Belum Tahu Ya Saya Apa Maaf Saya Belum Pernah Mengalami Ini Jadi Saya Kurang Tahu Nah Itu Ya Terima kasih Sudah Menonton Dan Semoga Anda Yang Mengalami Permasalahan Yang Sama Seprie Yang Saya Alami Sekedar Teratasi Dan Jangan Lupa Subscribe Like Dan Share Silahkan Ada Pertanyaan Di Kolom Komentar Baik Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tchau